Terima kasih telah menonton! Oh ya, ini Viola. Viola ini... Viola adalah teman-teman. 3-2-3-2-3-4-3-4-4-9-2-4-9-2-4-4-5-9-1-4-6-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9! Apa gini? Tolong! Tolong! Adio, bolong. Di sini lagi, lagi jagat! Terima kasih. Rasa, kamu kenar sama cewek itu? Dia siapa? Sayang, nanti aku jelasin semuanya. Aku harus bawa Myra dulu kurung sakit. Myra? Jadi, cewek itu Myra? Nanti aku jelasin semuanya. Kamu tunggu sini dulu. Aku harus, aku harus jelasin. Rasa, eh Rasa! Kenapa sih Mas? Seharian gak ada kabar. WhatsApp enggak, telfon enggak. Kok direjek sih? Aduh, bulan lepon terus nih. Tapi Vina belum tidur-tidur lagi. Aku gak mungkin bisa terima telepon bulan sekarang ini. Karena aku lagi berusaha ngayakinin Vina juga Diana. Kalau usaha aku gagal, bisa-bisa aku gak bisa ke telepon bulan setamanya. Loh, kau malah gak diangkat sih? Mas Adi, kamu lagi ngapain sih? Lepasin, Lepasin! Diam, diam! Lepasin! Lepasin! Rasa, cewek yang gak waras, lo! Ngapain lo ke rumah gue, ha? Kamu yang gak waras! Enggak bener kamu ya! Laki jahat! Lepasin! Lepasin! Bebang, diam! Lepasin! Malam berdua dengerin saya. Urus cewek ini. Jangan sampai diganggu saya lagi, apalagi berani ke rumah saya, ngerti? Lepas! Ayo! Lepas! 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 Dari mas Adi! Lepas! 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 Ulang! Maafin mas ya, hari ini mas gak bisa hubungin kamu atau jawab telepon kamu. Soalnya keadaan di rumah lagi gak kondusif Vina dan Diana sudah mulai curiga sama Mas Jadi kamu jangan hubungi Mas dulu Biar Mas aja yang hubungi kamu Kalau situasi sudah aman Kamu sabar ya sayang ya Yaudah gak apa-apa I miss you I miss you too Kayaknya aku udah nyaman banget sama Mas Adi Dalam keadaan kayak gini aja Aku masih bisa terima Walaupun hati aku sedih Terima kasih telah menonton 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 Apa ada yang kamu sembunyiin sama aku? Iya Jawab dong Maafin aku sayang Emang masih ada yang belum aku cerita sama kamu Maksudnya Maksudnya Ya itu betul so bad Iya itu betul sayang Tapi dia nyesel sama pernikahan itu Dia nyesel sama pernikahan itu Mereka udah gak bisa terima dia. Dia udah sakitin hati aku. Dia terobsesi sampe... Sampe dia kayak tadi yang kemulia. Aku bener-bener minta maaf. Aku bukan yang gak mau cerita semua. Aku bukan yang mau nutup-nutup ini. Aku bener-bener minta cuman karena aku takut kehilangan. Aku takut kamu gak mau nikah sama kamu. Saya maafin aku. Habis kehilangan kamu sama. Aku bener-bener cinta sama kamu. Cukup, cukup, cukup. Gak perlu kamu terusin lagi ya. Aku percaya aku sama kamu. Hanya aku janji aku gak akan pernah ninggalin kamu. Karena aku juga cinta sama kamu. Semoga kita bisa melawat ini sama-sama ya. Tidak. 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 Dini. Tidak. Denis. Hai. Cucat amat sih mukanya. Pagi. Pagi. Siap-siap ya. Siap-siap. Ayo. Ayo. 2, 3, Tidak! Yola! Kenapa? Siapa ya? Malah ketawa sih. Lagian siapa yang ngacok lomba lari sih? Ngomong aja sprint buluan. Yola! Enak kayak biasanya. Makan dong. Ben. Aduh lagi wan, Ben. Tidak. Tidak dong, A. Nih. Eits. Eh. Ini dong. Aduh, ya sekali. Benar, benar. Hmm. Beda kan? Beda kan? Hehehe. Ayo pergi aja. Tidak. Tidak. Kamu nyetir. Kita kemana? Ya kemana aja. Ayo. Cepetan. Ayo. Takah. Sampai jumpa. 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 Kulang, aku masih nunggu kamu, dan kali ini aku gak akan nyekah. Aku janji. Nah, perkiraan waktu lahiran kamu kan sebentar lagi. Makanya sekarang mama harus banyak gerak. Kamu baik-baiknya di dalam sana. Ini mama juga udah beli susu loh buat kamu. Buat kita. Bai, itu Diana Bai. Bai tolongin Bai. Dini, Ana. Alhamdulillah. Apa kau sakit? Pakai, Tidak, Tidak! D Ent Chief,� Tu. Marah, kamu kenapa? Kenapa? Tak tahu, Pak. Kenapa, Kenapa? Tapi belajar kamu sakit. Bahasa saya masuk langsung! Tidak, Tidak. Boleh! Boleh! Boleh taksi! Ya lho ah! Sakit, jalan! Akhirnya! Andri! Pergi, pilih yang tersahit! Tidak mau pemasan, kamu disul, ya? Tidak mau kabarin! Oh iya, ya! Iya, iya, iya! Saki-saki! Pada kedalam! Tolong may! Apoi, apakah? Kamu lagi ngapain sih? Biar tadi ngurus tim banget. Diem. Aku lagi bikin sketch up. Sketch apaan? Buka kamu lah. Kayak bisa gambar aja. Eits, hati-hati kalo ngomong. Nanti kalo hasil yang bagus kagum. Cepelan. 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 Apaan itu kan? Lihat aja, mukanya aja gak sama. Lah itu kamu. Jelek banget. Jelek kan? Kalo kamu lagi merenung, gue kayak gitu. Sangat. Orang meniru begini. Danis. Buat apaan? Aku pinjamin handphone aku buat kamu. Siapa tau kamu mau nelfon atau... Mau stalking Instagram orang orang di Jakarta? Cepelan aja. Aku punya fake account. Jadi kalo misalnya kamu mau stalking, gak bakal ketahuan. Nih. Enggak usah. Iya. Mau ditolongin malah ditolak. Gak baik loh. Aku tuh yakin kamu sebenernya gak punya duit buat belakang baru. Ya kan? Maksudnya? Iya. Pegang aja dulu. Lagian kan... Kamu tuh udah ngilang dua bulan dari keluarga kamu. Atau ada yang nyariin kamu? Kau ada apa-apa gimana? Terus bukan yang kamu bilang adik kamu lagi hamil. Terus bukan. Lagian bukan! Lagian bukan! Lagian bukan! Sampai jumpa. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Deniz. El, bukannya kamu ada janji sama teman kamu. Ini yang kita beri sekarang. Andri, Andri kejar mereka. Okay, sir. Ah, benar ya. El. Enggak baik, aku enggak apa-apa, ko, bay. Ya, Esa. Enak. 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 Mama, Yuk pulang, Yuk. Kenapa kamu harus pulang, El? Apa lagi apa ada di sini, Ndri? Kamu harus kasih tahu dan saya sebenarnya. Kalau kamu nggak jadi nikah sama Bayu, Udah nggak ada gunanya lagi, Ndri. Kamu lihat sendiri, kan? Dennis datang sama tunangannya. Jadi buat apa aku kasih tahu lagi sama Dennis? Jadi kamu mau mundur gitu aja karena Dennis sudah punya tunangan sekarang? El. Kalau kamu kemanain perjuangan kamu selama ini? Ini kesempatan yang bagus buat kamu, El. Kamu tinggal jujur aja sama Dennis. Bilang sama Dennis, El. Kalau kamu nggak jadi nikah sama Bayu, karena kamu cinta sama Dennis. Percuma, ngeribut apa lagi? Percuma semuanya. Mau ngapain lagi aku kasih tahu dia. Oke, El. Kalau emang kamu nggak bisa kasih tahu Dennis sekarang, biar aku aja yang kasih tahu. Dih, Dih, jangan, Dih. Dih, jangan. Dih, jangan. Dih, jangan, Dih. 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 Dih, jangan, Dih, jangan, Dih. 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 Dih, jangan, Dih, jangan, Dih, jangan, Dih. Dih, Elisa itu bisa Masih Jangan bilang apa-apa Aku mau ngomong sama kamu, Ndi. Aku pikir kalian lep-lep. Bagus, Ndi. Ada sesuatu yang mau aku ngomong sama kamu. Terima kasih. Aku udah matai. Terima kasih. Kamu udah ngomong sama kamu. Aku udah ngomong sama kamu. Aku udah ngomong sama kamu. Aku udah ngomong sama kamu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Deniz. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tadah. Tadah. Selamat menikmati. 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 Au! Apa dia diam-diaman sih? Lai ngomongin apa? Ngomongin aku ya? Terima kasih. Kalian lagi gosipin aku ya? Kok diem-diem begitu sih? Aku lagi bangga banget sama Dennis. Dia hilang bermimpi dulu dari ruang. Dateng-dateng bawa ke ruangan. Fie. Ya? Pulang dulu. Kok pulang? Kita kan baru dateng. Dulu buru amat, Dennis. Mau kemalahin, Dennis. Mau bikin orang rumah khawatir lagi sama Dennis. Gua mau cariin Viola mau kerana. Ga mungkin kan Viola tuh duduk disini. Ayo. Dulu nih. Ayo. Kok kamu malah ngomong sih? Kamu udah siap kan nikah semua? Iya dong aku siap banget. Kamu ga usah tanya aku. Aku siap banget. Tapi kapan kita reka. Di mana tempat ya? Aku mau tempat yang mewah ya. Dan kalo perlu, kita undang seluruh Indonesia biar mereka semua tau kalo aku bakalan jadi istri kamu. Masti. Masti, Shay. Kamu tenang aja. Kita bakal nikah di tempat yang paling bagus di Indonesia. Pernikahan kita nanti harus jadi pernikahan yang terbaik. Pernikahan terlomantis tau. Biar semua rakyat. Biar semua nganggung. Biar semua rakyat, Shay. Sekarang. Coba dulu ya. Kalau dari mana? Ayo mbak. Saya tunjukin koleksi gomong-gomongan yang terbaik. Rancangan, Shay. Ayo. Tenang aja, Shay. Kau juga gak mau muda terlalu lama. Karena apa yang sekarang milik kamu akan menjadi milikku juga. Oh ya, ini Viola. Viola ini... ialah yang akan mencari kami. Ialah yang akan mencari kami. Ialah yang akan mencari kami. Seandainya kamu tahu, Deniz, hati aku sakit, aku kecewa, aku marah, sampai kapanpun aku gak akan pernah siap kehilangan kamu. Tapi sekarang, semuanya udah terlambat. Aku udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Gak ada lagi yang bisa memperbuat selain merelakkan kamu sama kawan itu. Delizah! El! Bang, maaf. Melihat perempuan gak tadi lewat sini? Rambutnya sebahu, baki baju pink sama rok warna krem atau coklat gitu lupa. Lu, lu lihat kagak? Kagak. Kayaknya kagak lihat kita nih. Gak ada, Bang, ya? Gak, gak ada yang lewat tadi-tadi. Ya udah, makasih ya, Bang. Kamu di mana, Elisa? Kenapa kamu pergi gitu aja? Ya. Mari, Bang. Ya. Ya, Tati. Oh. Elisa! El! Kenapa? Ini semua gara-gara Dennis. Berani-beraninya dia bikin Elisa terus-terusan menerita. Pergi, gak ada kabar. Pulang-pulang senaknya buat menangan. Pulang aja mau Dennis. Lo gak mikirin apa perasaan Elisa kayak gimana? Aku mencintai kau, aku mencintai. Kenapa kamu harus datang senang? Bukannya kamu udah menikah sama Bayu. Kenapa kamu gak senang? Dengar aku udah menangan sama perempuan lain. Kenapa, anak? Dan kenapa aku harus kembali perasaan sedih satu-satunya tahu? Bukankah aku udah punya Viola? Wanita yang selalu seriak. Gak selalu membuat aku tertawa. Kok diim aja sih? Mikirin apa? Gak mikirin apa-apa. Menurut kamu, Lu? Emang tadi udah yang bagus yang berbicara ke mereka. Iya. Mereka harus tahu. Deniz, kita emang gak gila ya, Deniz? Kita kan baru saling kenal. Viola. Kamu cintakan sama. Siapa. Kata kau kita. Eliza! Aku nggak sanggup buat ngomong sama siapapun. Aku mau sendiri. Tapi kemana lagi aku harus pergi? Kamu harus kasih tau kembali sih, sebentar. Kalau kamu nggak jadi nikah sama Bayu... Kenapa waktu itu kamu harus pergi? Kenapa kamu bikin aku nggak bisa kasih tau kamu? Kalau aku nggak jadi nikah sama Bayu? Kenapa kamu bikin aku nggak bisa kasih tau kamu kalau aku cinta sama kamu? Kenapa, Dennis? El, lu kemana sih, El? Kemana udah malam banget lagi? Elisa! El! El! Aku dihadapkan pilihan Terang benar-benar salah Elisa! Elisa! El! El! Elisa, lu kemana sih? Elisa! 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 Apa aku mampu. Apa aku kuat Apa aku kuat Eliza! Awas! Eliza! Kamu sudah kenyang, kan? Banget! Aku anterin pulang, ya. Oke. Sia, sekali lagi. Kamu sudah bantuin aku nyari tempat tinggal. Sama-sama. Untung aja temen aku ada yang mengontrakan rumahnya. Dan kita beruntung banget. Fully furnished lagi. Oh iya, kalau kamu butuh apa-apa. Kalau ada yang masih kurang, besok kita cari barang-barang keperluan kami, ya. Iya. Viola. Aku senang. Sama-sama kamu. Sama-sama kamu. Aku juga. Tidak. Oh iya, nanti aku bakalan ngomong sama keluarga aku kalau kamu bakalan kerja sama perusahaan aku. Aku? Iya. Aku mau kamu belajar kerja di perusahaan aku. Kamu mau kan? Makasih ya. Kenapa perasaanku kayak begini ya? Bukannya selama ini aku merasa nyaman sama Viola. Harusnya aku bahagia kan? Kalau menikah sama dia. Seperti Ana. Yang bahagia menikah sama bayi. Oh. Jadi dia udah balik. Tapi siapa perempuan itu? Yuk. Yuk. Baya. Ya ampun, bay. Bay. Kamu gak apa-apa, bay. Kamu yang sakit, bay. Kaki kamu sakit. Ya Allah bayu. Kaki aku gak apa-apa, Korang. Kamu gak usah mikirin aku. Kamu sendiri juga. Kamu gak apa-apa. Kamu lalu, kak. Enggak, aku enggak apa-apa. Baik, ayo, ayo. Aku batuk di dokter, ya. Enggak usah, El. Enggak usah. Enggak usah. Kita pulang aja, ya. Kita pulang aja. Ayo. Tapi kaki kamu gimana? Dari tadi itu, aku cemas nyerin kamu di mana-mana. Aku mikirin kamu. Tapi sekarang, aku udah liat kamu ngapain apa-apa. Aku udah senang kok. Aku udah enggak. Mungkin kita pulang sejarah. Yuk. Ini semua karena aku, ya, Baik. Baik, aku minta maaf, ya, Baik. Gara-gara aku, kamu kayak gini. Kamu terluka, aku minta maaf banget sama kamu. Sudah, sudah, sudah. Kamu enggak perlu minta maaf. Ngapain kamu minta maaf? Kamu enggak salah kok. Sudah. Sekarang kita pulang aja. Kaki aku enggak apa-apa, beneran. Ini kamu lihat, ya. Aku bisa berdiri. Pelan-pelan. Oh, aku masih bisa berdiri, kan? Aduh. Ayo, pelan-pelan, baik. Terima kasih, ya. Rumahnya bagus banget. Aku suka. Sama-sama, sayang. Terima kasih, ya. Rumahnya bagus banget. Aku suka. Aku boleh katanya, kamu saja. Aku boleh katanya, kamu saja. Iya. Hati-hati ya di jalan. Iya. Aku masuk dulu kalau gitu. Dah. Dah. Dini. Gue pikir lo gak akan balik lagi. Tapi ternyata. Eh. Sumbung banget sih. Orang kalau ngomongin di dengerin. Buat apa aku dengerin. Gue cuma mau bilang sama lo. Jangan lo pikir. Dengan kembalinya lo ke Jakarta. Gue akan membiarkan lo kembali dari uangnya. Aku bukan cowok pecunda. Yang ngerebut Elisa dari suamiku. Dan asal kamu tahu. Cewe yang kamu lihat terus. Itu adalah tunangan aku. Puas. Tidak. Jadi gak ada yang kasih tahu Dennis. Kalau pernikahan itu batal. Sekejap ini. Ini baik. Ini baik. Itu baik. Tidak. Apakah ini baik. Ini baik. Ini baik. Itu baik. Bayu, mana kamu gak mau dibawa ke rumah sakit lagi, Bayu? Elf ini tuh cuma luka kecil, nanti juga sembuh kok. Luka kecil dari mana gak bakal sembuh kalau gak diobatin sama sekali, Bayu? Coba... Ngapain, mau ngobatin aku? Iya. Apa yang langsung ya, Bayu? Bayu, ini mamanya parah banget, Bayu. Kok ini cuma luka, cuma luka kecil? Iya, gak kecil sama sekali sebentar. Makan yang banyak, sayang. Makan yang banyak, sayang. Makan. 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 Kamu udah dapet kontrakan buat Viola. Udah, Ma. Deniz. Memang benar, kamu sudah bertunangan dengan perempuan itu. Iya, Pak. Si Deniz, bukannya kamu baru kenalnya sama Viola. Kok tiba-tiba baru tengangan aja sih? Iya, Deniz. Kalian ini kan baru aja kenal. Kamu cari tau dulu asal usuh keluarganya, bagaimana dia. Kamu harus bener-bener kenal dulu, Ma. Kalian ini kenapa sih? Hah? Aku ini udah menemukan kebahagiaan aku, Ma. Selama aku di luar kota. Viola yang selalu membahagia aku. Buat aku tertawa. Miss. Lo yakin? Hidup lo bisa bahagia kalau lo nikah sama dia. Iya, gue yakin. Dan asal kalian tau, mulai besok, aku akan ajak Viola kerja di perusahaan kita. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. sesuatu lagi. Gimana aku ga sedih, Bai? Kaki kamu kayak gitu juga terkenal aku, Bai. Tadi aku udah bilang sama kamu Kalau ibu itu cuma luka kecil, gak apa-apa. Lagian belum juga pas di Sianjur, aku tuh sering banget jatuh dari sepeda, dari motor. Jadi itu luka kecil banget, gak ada apa-apa. Iya, tapi itu bukan karena luka jatuh dari motor, Boy. Itu dari darah kamu jariin aku. Kamu kayak gini karena aku, minta maaf ya, Boy. Bukan aku selalu bilang sama kamu. Aku pasti selalu jagain kamu. Ya biarpun sampai babak belur juga pun. Enggak apa-apa yang penyembup seberpunamu kan. Tapi selamanya juga aku bakal dengan aku sebagai Eliza yang kepotin kamu, yang bikin kamu selaka, yang bikin kamu terluka. Aku... El... Kamu gak boleh ngomong kayak gitu dong. Aku sumpah dia gak pernah mikir sama sekali kayak gitu. Kamu tuh gak pernah ngerepotin aku. Abis itu aku tuh seneng banget. Karena sampai sekarang, aku masih bisa deket sama kamu. Ya meskipun cuma segini. Apa kita selainnya kasih tau aja ke Dennis? Kalau Eliza itu gak jadi nikah. Maaf, maaf, maaf. Jangan, maaf. Lo emangnya kenapa ngeri? Apa alasannya kita gak boleh ngasih tau, Dennis? Ma... Pa... Eliza gak pengen Dennis tau soal ini. Dan Eliza juga pengarang. Ini semua demi kehidupan Eliza. Dan Eliza berhak menentukan jalan hidupnya, Pa. Ya tapi kita juga gak bisa dong diem aja ngeliat Kak Dennis sama Viola. Kita gak tau loh Viola itu siapa. Kita gak tau asal-usulnya Viola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah sayang. Kok kamu baru pulang malem-malem gini? Tadi ada... Musibah, Bu. Musibah? Musibah apa, Nak? Baik. Ustaz? Baik kok lempet mobil gara-gara aku. Baik. Sesetia Allah'alazim, terus gimana ceritanya? Ma kok bisa? Dari tadi itu aku cariin kamu Aku cuma sebabat mikirin kamu Tapi sekarang Aku diliat kamu gak apa-apa Aku udah seneng kok Mendingan kita pulang sekarang Yuk Bawa aku istirahat dulu ya Ya Allah Ada apa lagi sama anakku Elisa Kok Elisa sedih gitu sih Oh iya Aku mengatalkan ini Viola Viola ini Viola adalah teman aku Tapi selamanya juga Kamu bakal ngeliat aku sebagai Elisa yang kepotin kamu Yang bikin kamu keselaka Yang bikin kamu terluka Aku Kamu gak mau ngelak-ngelak kayak gitu loh Aku sumpah nih gak pernah Mikir sama sekali kayak gitu Kamu tuh gak pernah ngelak-ngelak Justru aku tuh seneng banget Karena sampai sekarang Aku masih bisa dekat selama Kenapa sih hidup aku selalu aja rumit Elisa yang kepotin kamu Elisa yang kepotin kamu Elisa yang kepotin kamu Kenapa sih cerita dong sama ibu Biar lega Jangan ditutup sendiri Denis bu Denis bu Denis bu balik lagi Maksudnya El Balik gimana El Denis bu disini bu Sabar ya El masih punya ibu Selama ibu masih hidup Ibu akan terus di samping El Jangan dipendam sendiri El sekarang kalau mau nangis Nangis aja Sayang Pagi Kenapa sayang Aku kan rapat-rapat sih Jemput aku kesini Kita kan bisa ketemu langsung di lokasi Enggak bisa sih Tapi kan sekarang kamu ini Calon istri aku Kemarapun kamu pergi Aku harus jagain Aku gak boleh Biarin kamu Badan lecet kesini Bidik Sampai hari peringan Kalau bisa Karena kita mau kemana sih Kita Terima kasih Kok pakai rahasia segala Jelas sayang Tempat ini yang bakal wujudin Bidik Tidak 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 Ibu Ibu Anak ibu Selamat pagi sayang Ini jam berapa ya bu Kira-kira jam Selamat tujuh lah Ibu Aku selamat tujuh Ya amun ibu Aku telah Ibu bikinin carapan ya Aku selamat El Ibu tuh masih penasaran sama El Ibu mau nanya Cerita semalam Ibu mau Tanya soal apa bu Soal Nak Dennis Apa udah tau Soal bayi Enggak bu Dini senang tau Dan gak akan pernah tau Sekiranya Dini sudah bahagia bu Dia udah punya masalah Dan aku gak mau Semua itu rusak ke-rengan aku Udah ya bu Aku siap-siap dulu Ya Allah Ya Allah Aduh Mirip siapa ini Udah lucu banget Dian Dian Kayaknya ada tamu Tolong bukain pintu Oh malas bu Oh iya iya pak Iya 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 Eh adekang balon Ada bau lan Sampai jumpa Sampai jumpa Home Sampai jumpa Dian Lihat aku, Anil. Ada aku di sini di samping kamu. Aku ada buat kamu. Dan aku gak akan biarkan kamu nangis sendiri kayak gini. Aku janji sama kamu. Au! Aku udah bikin baju seperti Anil yang dulu. Lagi-lagi aku bikin pria yang deket sama aku jadi menderita. Lagi-lagi aku kayak gini. Mulah. Ehm... Halo semuanya. Yen? Kenapa kamu diem aja? Ayah ambil hadiahnya dari Mbak Wulan. Diterima dong. Oh, Yen gak tau. Kira buat siapa. Maaf, matah. Maaf, sini Mbak Wulan. Terima kasih ya Mbak Wulan ya. Jadi repot-repot kamu bawa hadiah segala ke sini. Gak repot sama sekali kok Tante. Justru saya yang mau minta maaf. Saya baru sempat jeluk si dedenya. Halo, lucu banget kamu. Selamat ya Diana. Anggi. Tangkap pasti seneng banget ya. Punya cucu pertama. Apalagi Om Adi. Pasti sekarang bakal sibuk banget main sama cucunya. Temen aja nanti soal perusahaan. Biar aku yang handle. Kalo gitu aku pamit dulu ya. Soalnya mau balik kantor lagi. Ehm... Kok buru-buru banget Wulan? Padahal... ...Jayan baru mau saya suruh bikin minum. Gak usah Tante. Masih ada meeting soalnya. Yaudah kalau gitu, sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak. Permisi semuanya. Ya... Mbak, ribet nih. Taruh di mana lagi? Masih kayak begini. Bukan ngasih makanan. Yaudah, taruh mana aja. Bisa lagi ngamain ya. Bisa lagi ngamain ya. Lu telepon aja nih. Kau gak bisa sih? Maafin aku, Bay. Aku tertipu paksa blok nomor ke kamu. Aku cuma mau kau punya kehidupan yang baru. Aku gak bisa ngeliat kamu terus-terusan kayak gini. Aku selalu bikin kamu susah. Ay! Maafin ya, saya gak bisa nganterin kamu. Terima kasih kamu udah mau datang sini. Kamu gak akan cuekin aku kan setelah kamu punya cucu. Mbak. 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 Terima kasih. Sayang, jadi tempat barusan yang kita lihat, bakal jadi tempat pernikahan kita. Iya. Bagus kan? Bagus, bagus. Aku suka banget. Aku jadi gak sabar buat merencanakan pernikahan kita. Sayang, apapun yang akan kamu lakukan nanti, aku pasti suhu. Berbahagiaan kamu, berbahagiaan kamu. Terima kasih ya, sayang. Semua orang, yang dulu pernah nyakitin aku, menghina aku, dan kerendahin aku, mereka pasti bakalan diri. Ketika mereka tahu, siapa yang aku nikahin. Deniz udah kembali, pasti dia udah masuk antur. Aku gak siap kalau harus ketemu sama Deniz. Enggak. Aku gak boleh kayak gini. Aku harus bisa beda perusahaan kerjaan sama perusahaan berbahagia. Aku pasti bisa. Terima kasih ya. Udah lengkap sekarang. Saya manggil kalian ke sini. Saya mau kasih tau. Bahwa mulai hari ini, Viola akan bekerja di sini. Dan saya minta kalian membimbing Viola. Eliza, Henry, mohon membimbingannya ya. Aku tuh belum pernah kerja kantoran. Ini percana kaling ya. Jadi aku agak nervous sih. Tapi aku janji sama kalian, aku gak bakal ngerepotin. Aku akan belajar banyak ya. Wanita ini ceria banget dan juga cantik. Pantes. Deniz bisa jatuh cinta sama dia. Dan ngumpain aku begitu cukup. Aku akan bismikin. Dan unaw aku kasih tau kau. Aku gua p dramatically soruk. Aku 45k. Eh, Bu. Nggak bahayu. Tante. Elisanya ada, Bu. Elisanya diberangkat kantor. Iya, kaki kamu gimana? Udah mendingan kok, Tante. Maaf. HP-nya Elisa rusak ya? Enggak kok. Enggak kenapa-napa. Tadi habis teleponan sama Tante. Berarti beneran Elisa belum ngomor gue. Nak bahayu, ada apa ya? Enggak apa-apa, Bu. Ibu, Ibu minta maaf ya. Karena selama ini, Elisa udah dijagain sama nak bayu. Terus nak bayu juga tulus sama Elisa. Belum bisa ngebales semua kebahayaan nak bayu. Oh. Bayu ngelakuin itu semua. Karena bayu tulus. Karena bayu sayang sama Elisa. Siang, Mbak. Silahkan. Silahkan. Saya minta kalian datang disini. Karena saya mau berita pernikahan saya menjadi topik hawan. Bayu ngelakuin itu semua. Karena bayu tulus. Karena bayu sayang sama Elisa. Semoga nak bayu mendapatkan jodoh yang baik, yang tulus. Pokoknya semuanya yang terbaik, Mbak. Baik, itu doa dari Ibu. Iya, baik. Tentu juga doain kamu. Semoga kamu bahagia walaupun tidak sama Elisa. Maaf, Bu. Tante. Apa ada kemungkinan? Elisa bisa berubah. Apa mungkin Elisa bisa cinta sama Bayu? Yang ibu tahu, Elisa tuh udah gak mau ngerepotin lagi nak bayu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kenapa kamu harus bawa tenangan kamu ke kantor, Dennis? Kenapa? Nggak, aku nggak boleh nangis. Nggak boleh, aku harus kembali. Aku harus ikhlas Dennis sudah bahagia. Aku pasti bisa move on. Ini semua udah keputusan aku untuk menjauh dari Dennis. Kalau aku nekat balikan sama dia, Eliza pasti bakal nekat juga. Dan aku nggak mau itu semua terjadi. Sayang ini, sebenarnya kita nungguin apa ya? Kenapa kita harus sampai makan di sini? Tadi padahal aku mau ajak info makan siang di tempat lain. Kamu tenang aja. Ini masih ada hubungannya sama pernikahan kita kok. Nah, itu mereka. Kalah aku udah bilang sama kamu, Semua orang harus tahu pernikahan kita. Kabar baik nggak harusnya ditukul, kan? Siang, Mbak. Silahkan. Saya minta kalian datang ke sini. Karena saya mau berita pernikahan saya menjadi topik hawan. Ya kan? Dan yang pastinya akan menjadi impian setiap wanita. Jadi, di sini nanti rencana pernikahan ya, Mbak? Iya, jelas. Oke, kalau gitu gimana kalau kita foto-foto dulu? Boleh. Oke, Mas Reja, kita foto-foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Gimana, Mbak? Bagus? Ya. Oh iya, bagus. Bagus ya? Ya. Oh iya, bagus. Kamu suka? Ya. Kamu suka? Ya. Aaaaaaah! Welcome to the jungle, baby Rian! Maksudnya, welcome to the home, home, house. Ya ampun. Selamat siang, Mbak, ya. Akhirnya. Rian, Rian. Namanya Brian, Mbak Yayan. Ya udah sih. Kan mulut kita berbeda. Secara pengucapan kita juga berbeda dong. Eh, Bu, sini dong, Yen. Bu, Genong. Genong banget, Genong sih. Rian, Rian ganteng ini. Brian. Iya, 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 iya. Tuh, 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 tuh. Yang akhirnya. Yayan sekarang punya ponakan. Panggil anti Yayan. Oke? Mantap. Tuh. Lama kali. Ih, tega banget sih, Mbak Diana. Emangnya, Yen setua. Cenglung apa halal. Cenglung tuh siapa? Eh, itu, Pak. Tetangga semua. Yang semua reka. Hehehe. Uduh, 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 uduh. Gemes. Ya udah sini, Pak. Tasnya. Biarin taruh, ya kan? Bisa dong. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun, baby gemes. Uncuk, uncuk. Eh, gampuk. Aduh. Beboh banget, ya, Yan. Oh iya, Pak. Mah, eh, tadi Andri bilang sama Diana, kalau tadi Kak Denis bawa Viola ke kantor. Dan mulai hari ini, Viola tuh udah kerja di kantor. Viola kerja di kantor? Kok Dedis gak ngomong sama Papa dulu? Nah Diana juga gak tau. Tapi mah, pah, apa mungkin Kak Dedis emang serius sama Viola? Buktinya aku masih kerja di sini, kan? Selama kamu mau hilang. Kenapa gak honeymoon? Kan pekantin baru harusnya honeymoon? Balik kerja di sini. Kenapa? Setelah menikah, kamu gak boleh ngomong lagi sama aku. Tenang aja. Aku gak akan ngambil istri Mona. Denis. Kalau aku bilang aku harus balik kerja, itu tandanya aku harus balik kerja, Denis. Bagus. Kalau memang Bayu masih memperbolehkan kamu ngomong sama aku. Seperti yang kamu lihat, kan? Aku masih kerja di sini. Udah lah Denis. Mendingan sekarang kamu masuk ke dalam, daripada nanti tunangan kamu nanti temui gue, itu pikirnya aneh-aneh. Dia cemburu, aku gak mau itu semua jadi. Kamu takut Viola cemburu? Atau suami kamu? Denis. Kamu itu gak tau apa-apa soal aku sama Bayu. Kamu itu gak tau apa-apa soal aku sama Bayu. Kenapa kamu seperti ini anak? Memangnya seperti apa pernikahan kamu semuanya? Aku gak bisa kaya ginitirus. Aku harus nangin jika aku buka. Aku harus nangin jika aku buka. Now... Kamu ngapain disini? Kamu blok nomor aku ya? Salah aku apalagi sih, Ang? Denys! Susu banget sih? Pas dulu dong. Tos? Balas? Balas. Gak hipas nih mas. Nah gitu dong. Sudah mas. Habis kamu buka serius mulu. Mau sembunyum? Atau ngasih? Terima kasih, Ang. Oke. Oke. Jadi selama dua bulan ini, pasti Viola yang bikin Danny seceria ini. Gak apa-apa gak dikasih senyum. Yang penting makan siap. Toleran lagi lapar. Ayo! Ayo! Wah! Kenapa tau? Ayah. Aku masih menunggu jawaban dari kamu. Kamu blok nomor aku ya? Baik. Aku... Lagi pingin nenangin diri aku sendiri. Aku juga lagi gak mau bahas soal ini, Baik. Kamu sedih lagi ya? Apa kamu sedih karena mereka? Nah. Aku... Mel... Mel... Aku ngebatalin pernikahan kita Karena aku tahu kamu cuma cinta sama Dennis Aku cuma ingin kamu bahagia, El Benar, kata Henry Dennis harus tahu soal pernikahan kita yang bakal el Enggak, 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 aku enggak mau, May Aku enggak mau Tapi El Aku juga enggak bisa melihat kamu sedih terus kayak begini Kalau kebahagiaan kamu cuma dengan Dennis Kamu juga harus perjuangin itu, dokter Baik Kamu tahu kan Kenapa aku enggak bisa sama-sama sama Dennis Kamu juga dengar sendirikan ancamannya anak aku kayak gimana Ya udahlah, baik Dengar semua kan juga ada keputusan aku Dan aku juga minta sama kamu Buat jalanin kehidupan kita masing-masing Elisa El El, tubuh El 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 Elisa Deniz Papa mau ngomong sama kamu Deniz Kamu masukin Viola ke kantor kita Kamu ngambil keputusan tanpa bilang sama Papa Kenapa, Papa? Aku berhak memutuskan sendiri Lagian Viola itu anaknya baik Dan Viola itu tenangan aku, Pak Deniz Kamu tuh sama Viola baru aja kenal Harusnya kamu berkaca dari masa lalu kamu Kamu sama anak kenal udah lama Tapi apa nyatanya? Mah, jangan bawa-bawa Ana Ini Viola, Mah, bukan Ana Pokoknya aku gak akan mengubah keputusan aku Aku akan bertunangan dengan Viola Dan Viola akan tetap bekerja di perusahaan kita Deniz Deniz Layu Kamu disini ngapain? Ya ngapain lagi, aku tuh nungguin kamu Tadinya aku mau nyusulin kamu Tapi gak kejar Kamu tuh dari mana sih, El? Baik, kamu pulang ya El, aku tuh kesini cuma minta satu jawaban dari kamu Kenapa kamu blok nomor aku? Emang salah aku apalagi sih, El? Enggak, kamu gak salah, Bai Tapi aku yang gak mau salah sama kamu Aku gak mau bikin kamu tiga luka, Bai Ayah, Elisa Kalau memang kamu gak bisa bersatu sama Deniz Kenapa kamu gak kasih kesempatan buat kita mulai lagi? El Aku gak pernah dan gak mau memaksa kamu cinta aku Seperti kamu cinta, Deniz Bisa sama kamu aja, aku udah seneng banget Banget ya Maaf ya, aku udah bingin kamu bingung Yaudah sekarang Enggak usah pikirin hal-hal itu, Di Tapi boleh dong Aku minta satu hal sama kamu Nomor aku jangan diblok lagi, ya Karena sampai kapanpun Aku mau selalu ada buat kamu Sekarang kamu istirahat ya Aku pulang dulu Pro podium Mm Yeah Yeah Mm Yeah Yeah Okay Yeah Serang Mm Kak Deniz Kak Deniz Kenapa sih kamu ngomongnya gitu banget sama mama sama papa Apa yang mereka bilang tuh bener loh Kamu tuh belum lama kenal sama Viola Kamu tuh gak tau itu siapa Ini urusan aku Kamu gak mau Nggak takut bukak Bukannya gitu kak Aku tuh cuma peduli sama kamu Diana udah deh Kamu mendingan sekarang urusin suami kamu sama anak kamu Mau sekut campur ke sana Kamu kenapa sih kak Kenapa kamu jadi kasar kayak gini sih Aku gak kasar Diana Aku berusaha untuk menghadapi kenyataan Hari-hari aku udah berat Dan aku mau bahagia Bahagia? Kamu pikir kamu bahagia sama Viola Kamu cinta sama Viola Atau jangan-jangan Viola tuh cuma pelarian kamu aja Vin Kenapa sih sekarang Dennis jadi gak bakal gitu Kamu sebagai ibunya Harusnya nasehatin dia Ajarin dia Mas Kamu kok nyalain aku Kamu tuh sebagai kepala rumah tangga Harusnya kamu yang ngasih tau Dennis Bukan kamu nyalain aku Loh Kok harus aku? Baru aja aku seneng punya cucu Udah jadi masalah lagi Dibikin musik lagi gara-gara ulangi Dennis Kamu tuh yang papahnya Kamu tuh yang ngomong Papaku semua Beruntung banget aku punya kamu Seenggaknya aku bisa tenang disamping kamu Maksud kamu? Ya aku kasian aja Kalo sampe Viola cuma jadi pelarian kamu doang Karena aku tau Hati kamu itu cuma untuk Eliza Udah lah Gak usah bahas Eliza Eliza itu udah milik orang lain Eliza itu bukan milik siapa-siapa Dia bukan istri siapa-siapa Pernikahan itu batal Jangan ngaco kamu Aku kasih tau yang sebenernya sama Kak Dennis Semua orang juga udah tau Kecuali kamu Kalo kamu gak percaya Kak Tanya aja sama Andri Jadi selama ini lo tau Kalo mereka itu batal nikah Jawab Andri Diri Kalo dimana aja sih Eh Jawab Eliza yang gak ngebolehin gua cerita sama Andri Jadi bener Mereka batal nikah Tapi apa alasannya Kenapa Diri Kalo dimana sih Kak Dennis Bayu yang batalin pernikahannya pas lagi akad Kita juga gak tau kenapa Tidak Kalo 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 Sayang, waktu Oma hidup, aku kan pernah kenalin kamu sama Oma. Tapi kok sampai hari ini, kamu belum pernah kenalin aku sama keluarga kamu sih? Aku sama kayak kamu Sayang, udah gak punya orang tuh. Kalau saudara atau keluarga jauh gitu? Anggap aja gak, semenjak orang tua aku meninggal, gak ada satupun keluarga jauh yang pernah nemuin aku. Lagian gak ada gunanya juga, punya keluarga banyak-banyak. Keningan kita hidup berdua aja. Jadi harta kita berdua, duakan semua yang menjadi milik kita berdua. Iya kan? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kenapa kamu gak ngomong jujur aja, Ana? Sesulit itukah kamu ngomong yang sebenarnya? Gue harus tanya sama Ana kenapa dia bohongin kuah? Dan kenapa dia sembunyi semua ini? Tapi gimana dengan viola ya? Ah enggak, gue gak boleh mikirin apapun alasannya, Ana udah milih jauh ini. Dan gue gak bisa ngarepin wanita yang udah kan cinta lagi sama dia. Kenapa? Kenapa? Kenapa dia bisa jepot? Deniz! Kamu ngapain tengah malam di sini? Kenapa kamu bohongin aku? Kamu gak jadi nikahkan sama Bayu? Ana, aku udah tau semuanya. Kenapa Bayu batalin agak nikah kalian? Aku gak terima. Semuanya udah bukan urusan kamu lagi. Jelas ini urusan aku. Aku sakit hati Ana. Kamu nikah sama laki-laki lain. Aku gak terima. Oke terus kaya kamu mau apa? Aku harus ketemu sempat. Enggak Deniz, enggak. Enggak boleh. Deniz! Ya. Mau ngapain? Aku gak akan membiarin kamu ketemu sama Bayu. Turun Ana. Enggak mau. Oke. Kamu ikut. selamat menikmati 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 hi selamat menikmati